Aku juga penasaran sih, tapi karena takutnya video ini kepanjangan Jadi kita kapan-kapan aja ya untuk testingnya Atau mungkin nanti videonya terpisah, nanti aku mau izin dulu sama orangnya Boleh gak tak pake testing damage gitu Top up game favoritmu di D2C Gaming Store Tinggal ketik di 2cgamingstore.com Kalian langsung bisa memilih dan memilah game apa yang mau kalian top upin Dan di D2C Gaming Store udah ada James Tears of the Miss Oh my god, yuk langsung aja cek link di deskripsi Untuk mendapatkan potongan harga dengan kode promo Shinmed Dan jangan lupa di follow juga Instagram di T2C Officialnya Yang 150k followers itu Di D2C Gaming Store, top up aman, gak bikin minus Halo teman-teman semuanya, masih dengan aku Dini? Oke, menurut persetujuan yang punya akun Dia setuju untuk aku testing karakternya Karena karakternya bikin penasaran cuy Dan karena aku udah testing beberapa karakter yang buildnya standar Maksudnya yang biasa-biasa aja gitu Dan setelah liat akun ini Aku tuh merasa kayak berapa ya kalau begini Karena aku gak punya artefak yang kayak gini kan Jadi bisa lah dibuat perbandingan gitu Dan untuk karakter-karakter yang aku penasaran Yaitu satu adalah Nahida Yang kedua aku mau testing who taunya Dan next aku penasaran sama Yoimiya Dan yang terakhir adalah The one and only cuy Untuk karakter-karakter ini aku testingnya biasa aja Simple testing Gak sampe kayak Gak sampe kayak dianalisis nanti segini nanti segini sih Nggak Jadi ini cuman kayak testing kasar lah Mungkin para viewers bisa menambahkan juga boleh Lebih serunya kayak gitu aja kali ya teman-teman Oke dan untuk teman-teman yang belum nonton Fix my first account akun ini Kalian bisa cek kart di atas Atau cek di deskripsi Untuk melihat bagaimana isi akun ini Kayak gitu Tanpa banyak bacot Langsung aja di testing saja Nahidanya Karena Nahidanya dia Crit rate isu Jadi saya pake Makanan crit rate yang 20% ya teman-teman Seperti biasa aku meng-testing Nahida di Mechanical Array Jadi nanti Nahidanya kayak gini Nah 50 ya oke lah 50 lumayan sih 50 lumayan guys Daripada Daripada kayak tadi 30% Karena dia artifactnya di put 4 set Jadi untuk Untuk damage-nya Atau EM-nya juga Kayaknya ya biasa lah Gak kayak guilded gitu kan Guilded kan dia ini Nambah EM sama nambah attack percent Contoh Seek 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 No way Hahaha Nani Aku sejauh Udah mungkin cukup segitu dulu Untuk texting Nahida Kayaknya udah gak perlu Dibuktikan dengan kata-kata Gak perlu dibuktikan dengan Perlakuan udah Gak perlu Aku Aku kenapa yang tau Oke guys Untuk testing selanjutnya Aku mau testing Hutau Nah Hutau itu ada 2 build Aku mau pake yang HP percent Sama EM Dan kenapa aku pake Shincho disini Aku gak pake Yilan Karena Yilan bisa Nambah damage Teman-teman Oke yang gak tau Dan kenapa aku pake Penet Ya buat resonansi aja sih Aku juga bingung sih Mau pake apa Kalau misalkan pake Yilan Bisa Dan juga bisa Nambah HPnya Hutau Tapi disini Karena Hutau itu Pure disini HPnya segitu Jadi aku mau pake Penet aja HP sama EM itu Setara atau gimana Gitu Oke Langsung while Ini Shincho nya juga Udah Udah Ini sih udah ready 44K Oke 44K Dan itu Stabil Ya Stabil ya guys Oke Aku ngumpulin partikel dulu Full Oke Udah full lagi Dan oke Selanjutnya Kita bakalan Pake Hutau Pake Hutau IM Pake Hutau IM Artifaknya ada Jadi langsung Dipake aja Ini aku Gak Gak ngubah Start sama sekali Jadi dia itu Tetep Dead 3 damage nya 200 Meskipun 200 nya Lebih gede yang barusan Tapi IM nya 180 Cuman disini Dia harus mengorbankan HP nya Nanti aku Mau coba Pake Yilan juga Jadi nanti dia punya Resonansi 2 Hydro Jadi HP nya Lebih gede Harusnya Dan oke Langsung aja Kita coba Kalian bisa Berspekulasi Sendiri ya Karena ini Cuman Hitungan kasar Eh 43K Oke 43K Kalian bisa Lihat Oke Gak usah lama-lama Testing nya Karena kita sudah Melihat Damage nya ada 43K Teman-teman Dan Disini Seharusnya Viewers Bisa Menilai Sendiri Jikalau 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 Memang Hutau Punya IM Segini Tapi HP nya bisa 30K Atau Jangan 30K 25K Atau 26K Keatas Mungkin Bisa Lebih Oke Dari HP yang 30.000 IM nya Di bawah Ini Nah Kayak gitu Karena Menurutku Ini bisa Dikatakan Setaraan Seperti yang Aku bilang Di video Sebelumnya Hutau IM sama HP Itu Beda Tipis Nah Kayak gitu Beda Tipis Tergantung Nanti Stat nya Seperti apa Kayak gitu Kalau misalkan Stat nya Setara Max HP nya Gede Terus IM 180 Pasti Lebih gede Elemental mastery Damage nya Tapi Kalau misalkan Dia posisinya HP nya Gede Banget Terus IM nya Gak terlalu Gede Apalagi Dia main Crimson Itu Damage nya Gak Lebih baik Dari yang Ini Dari yang IM HP nya Juga Gede Kayak Gitu Intinya Kayak Gitu Dan Oke Bilang nya Dua Resonansi Hydro Nambah HP Mari kita Coba Yang Resonansi Dua Hydro Hutaunya Punya Max HP 26k Gimana Kalau misalkan Hutao 26k Dengan IM Segini Memiliki Damage Berapa Oke Oke Aku perbarui Dulu Makanannya Anak Makan Aku perbarui Dulu Makanannya Jadi Hutaunya Tetap Segini Biar Dia itu Nge-create Teman-temannya 95% Harusnya Dia nge-create Masa Nggak nge-create Kalau Nggak nge-create Itu Keterlaluan Aku Nggak mau Pake Bersilan Karena Dia Nambah Damage 45k 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 Lebih Gede Yang Ini Seharusnya Viewers Udah Bisa Udah Bisa Nebak Berarti Kalau Misalkan Memang Max HP 30k Juga Kayak Yang Sebelumnya IM Tinggi Kayaknya Lebih Gede Juga Tapi Karena Di sini Artefanya Nggak ada Teman-teman Nggak bisa Nggak bisa Kalau Kalau Mungkin Mungkin Kalau teman-teman Ada Yang Hoki Punya Artefa Seperti Itu Kalian Bisa Testing Sendiri Dan Rasakan Perbedaannya Menurutku Memang Ini Masih Tergolong Setara Meskipun Setaranya Tipis Banget Memang Harus Ada Yang Dikorbankan Kalau Nggak Gitu Who Tau Nggak Bisa Oke Mungkin Bisa Jawabannya Adalah Ini Ya Teman-teman Jawabannya Adalah Ini Mungkin Masih Bisa Dan Oke Karena Di sini Ada Yilan Aku Mau Coba Di sini Pakai Bers Yilan Teman-teman Oh Udah 48 Bisa Harusnya Kenapa Nggak Crit Kenapa Nggak Crit 51 Oke 52 54 Oke 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 Bisa 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 Bagaimana Jika Kalau Si Hutao Pakai IM Dengan Start Seperti Ini Pakai Tester Mereka Berdua Oke 44 47 50 51 52 Oke Setara Sama 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 Pertama Tester Pertama 30 Luka Dan IM Segini Itu Kayaknya Lebih tinggi Lagi Damagenya Apalagi Dia Main Crimson Ini Catatan Ini Untuk Teman-teman Yang Main Crimson Karena Dia Main Vaporize Dan Terus Habis Itu Ini Kalau Misalkan Memang Nggak ada Artevac Ya Sudah Gitu Mungkin Bisa Diakalin Lewat Buff Spiral Atau Apapun Itu Intinya Bawa Dia Intinya Kalau Bawa Dia Bisa Sih Huta Itu Lumayan Susah Untuk Hutaunya Itu Bisa Naik Damagenya Damagenya Naik Dari Vaporize Tapi Lebih Naik Lagi Kalau Sinjone C2 Kayak Gitu Oke Untuk Testing Hutaunya Sudah Selesai Untuk Teman-teman Yang Mau Berteori Atau Meng Crafting Sendiri Boleh Silahkan Comment Di Bawah Ini Cuman Cuman Tester Kasar Aja Teman-teman Bisa Diskusi Di Bawah Monggo Monggo Teman-teman Oke Guys Next Adalah Yoimiya Disini Yoimiya Adalah Salah Satu Karakter Yang Aku Suka Banget Karena Mainnya Asik Banget Gitu Dan Mari kita Langsung Testing Wess Gak Usah Banyak Bacot Dan Oke Yoimiya Aku Makan Dia Jadi 82 Semula Dia 60 Kalian Bisa Cek Video Sebelumnya Untuk Fix My Vairs Akun Akun Dan Langsung Aja Guys Kita Testing No way Ini Ini Lama-lama TP Kalah Juy Cuman Yoimiya Doang Juy Aku Aduh Gak Tau Lagi Udah OP Banget Juy OP Banget Juy No Tau Ini pakai Bennett nih Aduh 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 Gak Mungkin I Tau Aduh 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 Gak Mungkin Aduh Aduh Gak Mungkin Aduh 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 Allah Tidak, ini tidak mungkin Dia tuh gak seripet hutau, serius Maksud gue, iya, tapi cuma 60 Oh my god, kurang cuy, crit damage-nya kurang Oke, oke, ini bisa ini Ini akun udah gak bener ini Ini gak bener udah ini akun Aduh Udah, daripada saya stress Ngurusin damage yoimi akun ini Mending langsung wawan aja Oke, disini wawannya bagus banget temen-temen Asli, dia 2 Resonance Pyro jadi 2600 Kalau gitu, mari kita langsung testing aja Dia makan ya, karena dia makan Crit rate-nya 80 Biar crit terus gitu Ini aku makannya crit rate doang ya temen-temen Biar inilah, crit terus lah gitu Nah, ini kalau dia nge-sweal Pyro Oke Hmm, lumayan tuh 20k, 20k 20k, 20k Ya oke lah Oke Bagaimana jika menggunakan buff penetrate Kalau buff penetrate Wih, lumayan tuh 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 Gimana kalau misalkan aku push damage-nya dia Dengan makan crit rate crit damage Nah, kali ini aku makannya Makannya crit rate crit damage nih Karena dia attack-nya udah tinggi Ya Nah, aku makan ini Oke, ini last ya Ini last ya Ini last Ini last Ini last Aku testingnya last Pakai Bennett Temen-temen Hmm Oke Gila, itu belum crown loh Itu belum crown Ini belum crown nih Ini belum crown coy Bener-bener cuma segini doang Bener-bener cuma segini doang Tapi artefalnya oke banget Ini karena dia makan crit rate crit damage Jadi damage-nya segitu Taupun kalau nggak makan juga OP kayaknya Hehehe Kayaknya aku mulai capek deh Testing akun ini Kayak keterlaluan gitu Dan ya kayaknya terima kasih semuanya sudah menonton Dan oke mungkin cukup segitu dulu video kali ini Aku udah capek Udah nggak mau komen lagi Ya kalian testing sendiri Kalian nonton sendiri Kalian berspekulasi sendiri Terserah kalian Tapi aku disini Speechless Karena artefanya oke-oke teman-teman Dan see you in the next video Jika ada salah kata Mau perbuatan yang bisa menyakiti hati kalian Aku minta maaf sebesar-besaranya Dan dadah semuanya